Shalom saudara-saudara, saya mau mengajak kita merenungkan Matius pasal 11 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. Lalu Yesus mulai mengecang kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Selakalah engkau Korazim, selakalah engkau Bethsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom, terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Tahun lalu pada waktu saya berangkat ke Israel, saya mengunjungi tempat yang namanya Korazim. Saya belum pernah tahu, jadi waktu itu datang, saya senang sekali sodara karena saya benar-benar mendapatkan berkat di situ. Pada waktu abad keempat, terjadi gempa bumi yang sangat besar di daerah timur tengah. Sodara, banyak kota-kota yang roboh tentunya ya, ada beberapa kota yang roboh. Tetapi ada tiga kota ini yang mengalami robohnya itu aneh sodara, seperti kesedot ke bawah. Saya masih ingat, pada waktu kejadian tsunami di Palu ya, itu saya mendengar cerita dari satu desa yang seperti hilang karena kesedot ke bawah. Nah sodara, pada waktu terjadi gempa bumi abad keempat itu, kota-kota ini seperti kesedot ke bawah. Dan hanya tiga kota ini yang kesedot ke bawah, seperti itu. Seakan-akan strukturnya itu kayak embi Palu, seperti sepon yang tiba-tiba langsung nyedot kayak vakum. Nah, tiga kota ini adalah Korasim, Betsaida, dan Kapernaum. Menjadi perdebatan dengan banyak alih arkeolog, kenapa ya pada waktu gempa itu terjadi hanya tiga kota ini yang style robohnya itu kesedot? Jawabannya sederhana, karena Alkitab sudah menuliskannya. Bahwa Anda kalau baca, di situ dituliskan, engkau akan turun ke dalam dunia orang mati. Turun ke dalam dunia orang mati. Jadi, terperosok ke dalam, seperti ditelan bumi. Nah sodara, dengarkan. Saya merasakan begini. Luar biasa ya. Di antara sekian banyak kota yang roboh, tiga kota ini yang punya pattern yang paling beda, seperti kesedot. Jawabannya cuma karena Tuhan pernah mengutukinya. Tiga kota ini. Dari situ, saya belajar sesuatu yang memberkatin saya. Memberkatinnya gimana? Sekalipun sudah berlalu ribuan tahun, bahkan tiga abad, sejak jamannya Tuhan Yesus. Apa yang diucapkan dari mulut Tuhan, pasti akan terjadi dan digenapi. Saya tidak tahu apa yang sodara sudah terima dari Tuhan. Sebuah janji mengenai kesehatan, mengenai keluarga. Tapi sodara, dengarkan baik-baik. Apa yang keluar dari mulut Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal. Kalau Tuhan sudah berjanji, mau ribuan tahun sekalipun, Dia akan mengenapi. Kalau Tuhan sudah berjanji, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Saya terima dengan percaya, itulah yang Tuhan akan lakukan dengan sempurna. Sampai kita masuk ke liang kubur, kembali ke Tuhan pun. Kalau Tuhan sudah berjanji, akan memberkati keturunan kita. Dia akan memberkati. Karena itu, tetap kuat. Janji Tuhan, ya dan amin. Let's do time sodara, Tuhan memberkati.